Episode kali ini kita ingin membahas dampak dari maksiat-maksiat yang kita lakukan, yang sudah kita tobati itu. Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skills School. Semoga kita semua selalu dalam melindungi Allah SWT. Amin. Sahabat, ini lucu nih. Tadinya maksiat itu saya pikir hanyalah pelanggaran terhadap kejahatan seksual. Pelanggaran-pelanggaran yang asusila gitu loh. Ternyata semua pelanggaran terhadap ajarannya Allah ya itu adalah maksiat gitu. Yuk kita sambut ustad kita, ustad adiwarman naswar karim. Ustad, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat, berkah, bahagia selalu, ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustad, sudilah kiranya bercerita sedikit mengenai maksiat dan apa yang terjadi setelah kita bertobat, Ustad. Masya Allah, iya. Ini hadisnya dari Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang berbuat maksiat, kemudian dia bertobat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan terima tobat dan ampuni maksiatnya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu melakukan lagi? Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kalau orang itu melakukan lagi? Kemudian dia bertobat lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka Allah akan ampuni dosanya, Allah akan terima tobatnya. Orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia melakukan lagi maksiat tersebut? Kemudian dia bertobat lagi. Maka Rasulullah SAW menjawab lagi Maka Allah akan terima tombaknya Ampuni dosa-dosanya Sehingga orang yang bertanya ini Kemudian bertanya Ya Rasulullah SAW sampai kapan kayak begitu Maka Rasulullah SAW mengatakan Sampai dia bosan melakukan maksiat tersebut Nah ini Hadis pertama Hadis kedua Rasulullah SAW mengatakan Dan Allah tidak akan menimpahkan musimah Kepada seseorang Selama dia itu istighfar Kepada Allah Jadi selama kita berbuat dosa Kemudian kita segera bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita itu Dan mengikutinya dengan perbuatan baik Maka inilah sebaik-baiknya manusia Kulubani Adam Khotok Semua anak cucu Adam itu pendosa Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat Tobatnya kepada Allah Kemudian kita ikuti Perbuatan maksiat kita Itu dengan perbuatan-perbuatan baik Innal hasanat yusahib nasayiat Oke Tapi dalam episode kali ini Kita ingin membahas Dampak Dari maksiat-maksiat yang kita lakukan Yang sudah kita tobati itu Oke 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 Ini ada dalam bukunya Ini ada dalam bukunya Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Yang judulnya Asarul Ma'asi Wa Adra Ruha'ah Apa itu artinya tuh Bekas-bekas maksiat yang kita lakukan Ada panjang tapi untuk episode kali ini Kita bahas empat hal aja Apa dampak-dampak Atau Apa sih bahasanya ya Bekas-bekas dosa yang kita lakukan Yang kita telah tobati itu Bener gak? Yang pertama Kata Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Ketika kita melakukan maksiat Maka dia akan menghilangkan sinarnya Allah Cahayanya Allah Dari dalam diri kita Imam Malik R.A Gurunya Imam Shafi'i R.A Mengatakan kepada Imam Shafi'i Ya Imam Malik mengatakan kepada Imam Shafi'i Apa kata Imam Malik Aku melihat sinar Allah Cahaya Allah dalam dirimu Jangan engkau padamkan cahaya itu Sinar itu Dengan kegelapan maksiat Nah ini Jadi kalau orang yang suka maksiat Atau orang yang membuat maksiat itu Mukanya agak gelap itu Walaupun dia cakep Walaupun dia cantik itu Tapi mukanya agak gelap itu Bener gak? Gak bersinar itu Karena sinar yang terpancar dari Allah Yang terpantul dari hati kita itu Tertutup dengan kegelapan maksiat Ini yang pertama Kata Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Yang kedua kata Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Selain kita tertutup dari pancaran sinarnya Allah itu Yang kedua adalah Rezeki kita ditahan oleh Allah Rezekinya jadi agak seret Rasulullah SAW mengatakan Dalam hadisnya Dan Allah tidak akan memberikan rezeki Atas maksiat yang kita lakukan Rezeki kita udah ditakirin Gak bakal ketukar segitu gitu juga Tapi datangnya telat Bener gak? Sama kayak kita mesen apa gitu Itu tetap datang makanan yang kita pesen ke kita Tapi lagi macet di jalanan gitu Ini yang kedua Yaitu rezeki kita agak seret Walaupun rezekinya tetap sama-sama juga Cuma datangnya agak telah Oke Yang ketiga Dampak dari maksiat Atau dosa yang kita lakukan itu Dia menimbulkan kegundahan Kegusaran dalam hati ini Hati gak tenang tuh Enggak Pernah gak sih kita Ingat-ingat ya Kita buat maksiat Kita buat dosa Kita udah tobat Astagfirullah Ampun Ampun Tapi hati kita itu Sambil kita ampun Ampun Minta ampun Minta maaf sama Allah itu Hati kita itu gundah Oke Undah Ya Allah Kira-kira ini Apa nih Yang akan datang kepada kita Jadi maksiat itu menimbulkan kegundahan hati Kegundahan hati ini menurut Dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jawziah Ini bagus Karena itu artinya Ruh kita Lagi bertempur Dengan nafsu kita Yang telah mendorong kita untuk berbuat maksiat Nah ini Jadi kita gundah itu Karena kita menyesali Maksiat yang kita telah lakukan itu Kita gundah Ya Allah Kenapa saya lakukan itu ya Gitu Timur kegundahan Dalam hati Tenang kita Dan yang keempat Kata Ibn Qayyim Al-Jawziah Kalau kita lakukan maksiat itu Maka muncul kesulitan-kesulitan Dalam hidup kita Kesulitan-kesulitan ini Bukan karena Allah Membuat kita Supaya hidupnya susah Gitu bukan Tapi ini adalah Satu kasih sayangnya Allah Karena Allah ingin Menggugurkan dosa-dosa kita Atas maksiat yang telah kita perbuat Nah ini Kesulitan-kesulitan yang timbul itu Adalah cara Allah Cara kasih sayangnya Allah kepada kita Agar dosa-dosa kita itu Gugur Nah oleh karena itu Sebaik-baiknya Atau sekuat-kuatnya kita Kita upayakan Walaupun setiap kita Berbuat dosa Lalu kita bertobat Ikuti dengan perbuatan-perbuatan Baik itu udah bagus banget Tapi juga kita berusaha Sekuat mungkin Untuk menghindari Melakukan maksiat Karena maksiat ini Mempunyai Jejak-jejak Bahkan Selina Osman bin Affan Waktu itu Pernah melihat Seorang Yang datang kepadanya Dan Beliau bisa melihat Dari mata orang tersebut Bahwa orang tersebut Ada bekas-bekas Melakukan Maksiat Ah gitu Ibn Qayyim Al-Jawziyah Tadi menyampaikan Empat hal Yang baru saja Kita bahas Back to you Jadi jelas sekali bahwa Janganlah sampai kita Bermaksiat Karena Kerugiannya Amatlah besar Dan Kita juga tidak tahu Berapa lama hukuman itu Berlaku Semua kesulitan-kesulitan Terhambatnya rezeki Dan lain-lain Nah Ustadz Ini ada satu lagi Pertanyaan dari Sahabat kita Seorang pelaut Yang sering berlayar Selama bertahun-tahun Sudah Dalam pekerjaannya sehari-hari Berhubungan dengan Berbagai bangsa di dunia Berbagai agama Pertanyaannya adalah Di dalam pekerjaan beliau Beliau itu sering sekali Terlambat Dalam sholat Ustadz Jadi Terpaksa mengambil Jamaah atau khasar Nah pertanyaan beliau adalah Apakah ini diperbolehkan Ustadz Kalau jawabannya sih Diperbolehkan Ya boleh Kalau sekali-sekali ya Ustadz Boleh Nah kalau jangka panjangnya Terus-menerus ini Jadi bagaimana Ustadz Berarti Karena beliau itu Terus-terusan musafir Benar kan Terus-terusan musafir Sehingga Selama Masih dalam keadaan Musafir terus-terusan Maka dia tetap Mempunyai hak Untuk melakukan Jama'at kosor Gak apa-apa Sholat aja terus Yang dinilai oleh Allah Bukan Jama'at kosornya Tapi yang diingat oleh Allah Yang dinilai oleh Allah Adalah Bagaimana setiap saat Kita ingat Kewajiban kita Kepada Allah Untuk melakukan sholat Ini kalau kita Ketinggalan sholat Lalu Kita merasa Gundah ya Misalnya pulang kantor lah Maghrib kan Kita Gundah gulana tuh Ini udah mau habis maghrib Udah mau habis maghrib Pernah ngerasa gitu gak Udah mau habis aksar Udah mau habis asar Tapi kita belum juga dapat Kesempatan untuk sholat Nah itu Itu tanda-tandanya Allah Mencintai kita Karena sebetulnya Kita sangat cinta Sama Allah Sangat mau Untuk melakukan sholat Tapi keadaan Tidak memungkinkan kita Untuk melakukan sholat Misalnya kita Dalam tengah jalan Jalan tol Belum sampai res area Gak ada tempat Untuk berhenti Untuk sholat Bener gak Tapi dalam hati kita itu Gundah gulana Bagaimana ini Kok belum sholat nih Udah mau habis waktu Udah mau habis waktu Dalam keadaan seperti itu Kita punya banyak Ruhsoh Bisa kita lakukan Sholat di mobil Untuk menghormati Waktu sholat tersebut Bisa juga nanti Pada saat tiba Di tempat Kita melakukan Jama' kosor Nah buat orang-orang Yang Pekerjaannya Profesinya itu Selalu jama' kosor Selalu Musafir Ya itu gak apa-apa Memang pekerjaannya Menuntut dia Untuk seperti itu Gitu Fit Baik Ternyata sahabat kita Ini kali Kapten kapal Yang mempilot di kapal Sehingga tidak bisa Meninggalkan stasiun Iya Ustadz Terima kasih Atas waktu Dan tausianya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!